Hei semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan kemunculan sosok iblis yang mengancam Rimuru dan semua orang. Dan langsung saja, tanpa bas-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Melis melaporkan apa yang terjadi pada Kodama dan Diablo, tiba-tiba muncul sosok misterius di markas organisasi. Para penjaga yang menjaga markas telah dibungkam dan terkapar berserakan di lantai. Melis pun panik dan berkata, Siapa itu? Kau siapa? Sosok misterius itu pun menjawab, Namaku adalah Soe, salah satu pelayan setia Raja Iblis Rimuru. Namun, Melis belum mendengar tentang Soe sebelumnya. Tapi itu wajar jika Melis tidak mengetahuinya, karena Soe adalah bauan Rimuru yang selalu bertindak dibalik bayang-bayang. Setelah Melis dan yang lainnya mengetahui musuh hanya sendirian, Melis pun mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan semua ksatria glory yang ada disini, dia yakin mampu menyegitkan musuh yang hanya sendirian. Dengan demikian, lima ksatria glory mulai memanggil kekuatan iblis dalam diri mereka dan berdiri di hadapan Soe. Di saat para ksatria glory ingin menyerang, tiba-tiba mereka tidak mampu menggerikan tubuh mereka. Entah datang dari mana, Tauka, Saika, Hakuso, dan Nansou telah menghentikan mereka. Seorang wanita mutul di depan Soe dan berkata, Soe sama, bolehkah aku menyelesaikannya untukmu? Soe menjawab, Jangan biarkan satu pun lolos. Soe menjawab, Itu pasti. Para ksatria glory itu pun berteriak dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan, iblis yang berada dalam diri mereka ingin memutuskan kontrak dan melarikan diri dari tempat ini. Seketika itu juga, suara yang menakutkan berdiring di ruangan itu. Apakah kau benar-benar berpikir, aku akan membiarkanmu pergi? Sebelum para iblis itu menyadari sesuatu, Soe telah mengubahnya menjadi debu dalam sekejap. Para anggota organisasi tidak mampu berkata apa-apa setelah melihat itu. Beberapa dari mereka terjatuh dengan lemah dan tidak berdaya. Begitu juga dengan Melis. Dia kini seakan-akan telah pasrah dengan hidupnya. Melis bergumam, ini sudah berakhir. Magnus, aku minta maaf. Bauan Raja Iblis Rimuru sangatlah kuat. Kekuatan mereka telah melampaui pemahaman manusia. Seluruh area kini telah dilengkupi oleh pengalang. Dan dengan demikian, mereka semua telah jatuh di tangan Soe. Dan setelah itu, muncullah Diablo dan berkata kepada Soe, Kufufufu, jadi ini sudah selesai ya? Soe menjawab, itu semua berkat kau yang telah menakuti skertaris Godama dan menontonku ke markas mereka. Diablo berkata, itu luar biasa. Aku juga telah bersenang-senang dengan salah satu dari mereka. Diablo berkata, sambil melemparkan sebuah benda yang di dalamnya terlihat seperti pohon dan itu adalah Godama. Seluruh tubuh Godama hampir semuanya dimakan serang iblis dan menjadi sebuah pohon. Namun dengan kemurahan hati Diablo, Godama kini masih hidup dan berteriak sakitan. Setelah melihat Godama seperti itu, Soe berkata, Aku telah melihatnya, dia menghina Tuan Rimuru. Jadi itu pantas untuknya. Diablo mengaguk puas dengan kata-kata Soe. Dan dengan itu, Diablo dan Soe akan menuju ke tujuan akhirnya, yaitu Pulau Maldolando, tempat di mana Rimuru yang mereka cintai berada. Di sisi lain, Rimuru telah selesai melakukan persiapannya. Namun, beberapa siswa masih ada yang bertanya tentang apakah kita bisa menang. Dan saat itu juga, Julius menjawab, Jangan khawatir, kita akan menang. Karma juga berkata, Julius benar. Lakukan peran kita sesuai rencana dan jangan pikirkan hal lain. Kita pasti akan menang. Meskipun Julius dan Karma sebelumnya tidak akur, tapi sekarang ini, mereka berdiri sejajar tanpa memperdulikan ras dan gelar mereka. Setelah mendengar Julius dan Karma, para siswa pun mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, Guru Irina, Magnus, dan yang lainnya telah datang kembali untuk mendengarkan jawaban para siswa apakah mereka mau bergabung dalam organisasi atau tidak. Kedatangan Magnus ini telah disambut oleh Julius dan Karma. Di saat Magnus melihat Julius dan Karma, dia sangat tergajut. Julius dan Karma seharusnya sudah mati karena lokanya yang sangat parah dan racun dari Poison Tiger di pertarungan sebelumnya. Magnus berkata, Hah? Kalian masih hidup? Julius menjawab, Maaf mengecewakanmu, tapi saya dan para guru lainnya baik-baik saja. Guru Irina dan anggota organisasi lainnya pun sangat terkejut sekali gitu, Pak. Namun, guru Irina telah mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya kepada semua orang. Aku ingin mendengar jawaban kalian. Apakah kalian bersedia bergabung dengan organisasi kami? Irina berkata, seolah-olah ini adalah peringatan terakhir. Namun, betapa mengejutkannya, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Irina. Dan setelah itu, sosok berjubah putih yang sebelumnya adalah guru Birna kini berkata, Sudah cukup. Jika kalian tidak ingin bergabung dengan kami, kalian semua akan mati di sini. Raja Iblis adalah musuh kita. Gagasan tentang manusia dan monster yang saling membantu membuatku sakit. Bukankah kalian semua juga memiliki kebencian terhadap Raja Iblis Rimuru? Birna berkata kepada Julius, Jika kau benar-benar berasal dari Iglesia, kau seharusnya memahami apa yang kau maksud Julius. Julius menjawab, Dengar Birna, memang benar aku membenci Raja Iblis Rimuru. Pengaruhnya juga menyebabkan negara kita jatuh dari posisi pemimpin negara-negara barat. Namun, saya tidak percaya bahwa semua tindakannya jahat. Raja Iblis itu menjunjung sekolah di Iglesia. Dan bahkan, jika kita bukan lagi busat politik atau keuangan, dia menunjukkan kepada kita cara untuk bertahan hidup sebagai tempat yang mengekspor budaya. Dia bahkan membuka sistem transportasi hebat yang disebut kereta. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa dia bertindak adil. Ada tidak bisa berdebat dengan itu. Birna menjawab, kau lemah, Iglesia pasti akan dipandang rendah jika kau menjadi pemimpinnya. Dan setelah itu, Birna kemudian menguruskan pedangnya. Di saat mereka berdebat tentang kebeciannya terhadap Raja Iblis Rimuru, tanpa mereka sadari, Raja Iblis Rimuru tengah berada di antara mereka. Meskipun ada kata-kata yang tidak pantas dikatakan terhadap Rimuru, tapi Rimuru hanya mendengarkan mereka. Setelah Birna menguruskan pedangnya, Magnus, Irina, Claude, dan Rosari juga mengeluarkan pedang mereka. Dan dengan demikian, pertemuan pun akan dimulai. Birna dengan sangat cepat melancarkan tebasannya ke arah Julius. Namun serangannya telah dibelukir oleh Poison Tiger yang telah dijinakkan para siswa sebelumnya. Marsha juga telah meningkatkan kemampuan Poison Tiger itu. Claude kemudian bergabung dengan Birna untuk menghadapi Poison Tiger. Di satu sisi, Irina dan Rosari telah mengaktifkan sihir pelemah ke arah Poison Tiger. Namun, sihir Irina dan Rosari dapat dipatahkan oleh para siswa dengan bantuan kartu sihir yang diberikan Satoru Sensei. Di sisi lain, Magnus telah bertarung dengan sengit melawan Julius, Karma, dan Mondo. Para siswa kini telah membuat kelompok yang memiliki perang masing-masing. Di antara mereka ada tim penyembuh, support, dan penyerang. Julius, Karma, Mondo, dan Harimau Rautun adalah tim penyerang yang berada di garis depan. Setelah melihat sihirnya dipatahkan para siswa, Irina dan Rosari kemudian menyutikan sebuah serum pada tubuhnya. Dan seketika itu juga, otot-otot mereka mengembang dan kekuatan mereka meningkat sangat pesat. Dan dengan begitu, empat guru petarung yang berada di pihak Satoru akan melawan Irina. Sementara Irina diserang oleh empat guru, Rosari masih bebas. Namun tiba-tiba, Mondo meninggalkan timnya dan menghadapi Rosari. Meskipun Mondo tidak akan menang melawan Rosari, tapi dia akan mengelur waktu sebanyak mungkin agar teman-temannya mampu menumbangkan salah satu musuh. Di sisi lain, Julius dan Karma masih bertarung dengan Magnus. Julius dan Karma berkata, Magnus, mengapa kau melakukan ini? Bukankah kita adalah teman? Magnus menjawab, Julius, aku dipilih untuk menanggung beban negara sepertimu. Aku adalah kerabat Almarhum Kaisarudra. Tapi masalahnya adalah, kekaisaran saat ini masih dalam manajemen Raja Iblis Rimuru. Keamanan kekaisaran terjamin dan rakyatnya cukup senang. Namun, ada beberapa bangsawan yang tidak puas dengan itu dan ingin menentang Raja Iblis. Karena dalam situasi ini, kita tidak dapat dianggap benar-benar mandiri. Meski begitu, aku tidak percaya bahwa kami bisa menang melawan Raja Iblis. Bahkan, ratusan ribu tentara telah terbunuh sebelumnya. Suara Magnus diwarnai kesedihan dan dilema yang mendalam. Mendengar hal itu, Guru William berusaha membujuk Magnus dan berkata, Magnus, Raja Iblis Rimuru pasti akan mengerti jika kau berbicara dengannya. Kuru-kuru lainnya juga berusaha untuk membujuk Magnus. Namun, tiba-tiba, energi mental Magnus menurun drastis. Sedangkan, energi Iblis di dalam dirinya meningkat pesat. Sebuah energi hitam mengelilingi tubuh Magnus dan mengubahnya menjadi sosok Iblis. Karena mentalnya menurun, Magnus ini telah diambil alih oleh Iblis yang menjalin kontrak dengan dirinya. Dan sepertinya, Iblis itu adalah kelas Ark Demon. Iblis Magnus itu pun berkata, huah ha ha akhirnya aku mendapatkan tubuh dan kebebasan. Satoru yang melihat bahaya itu berteriak kepada semua orang untuk segera mundur secepatnya. Sedangkan, Birna dan Cloud berjalan mendekati Magnus dan berkata, ayo kita akhiri semua orang di sini. Namun, betapa mengecutkannya, Iblis Magnus itu pun menghancurkan kepala Birna dan Cloud di tangannya. Iblis itu kemudian memakan jiwa mereka dan menamai dirinya sendiri seperti nama jiwa yang ia konsumsi. Iblis Magnus itu pun berkata, nama saya adalah Birna Cloud. Anda semua harus merasa terhormat telah menyaksikan kelahiran saya. Dan pada akhirnya, Iblis Magnus yang bernama Birna Cloud kini telah menjadi kelas Demon Lord. Di sisi lain, setelah melihat betapa mengerikannya Iblis itu, Irina berkata kepada semua orang, aku tidak berharap ini terjadi. Maafkanlah aku, kami tidak bermaksud melibatkan kalian semua. Kalian semua harus melarikan diri ke pantai. Master Jujilas telah mengirim permintaan untuk penyelamatan. Tim penyelamat kami akan segera datang. Aku akan melawan Iblis itu untuk mengelur waktu dan menepus apa yang kami lakukan. Sekarang, cepatlah lari. Rosari menjawab, Nona Irina, aku akan tinggal bersamamu. Saya tidak bisa meninggalkan Magnus sendirian. Dan setelah itu, Satoru bertanya kepada Irina, Hey Irina, apakah Anda benar-benar membenci Raja Iblis Rimuru? Irina menjawab, Itu sudah pasti, semua teman-temanku telah terbunuh olehnya. Aku akan membuatnya menderita seperti yang aku rasakan. Rimuru menjawab, Baiklah jika begitu. Dan di sisi lain, yang berani menatang Iblis bernaklat ini adalah monster Poison Tiger yang sudah dijenakan para siswa. Poison Tiger itu kemudian memanggil para penguasa monster di pulau ini. Dan seketika itu juga, teriakan aneh datang dari langit dan kemudian monster Hirdo Griffin turun menyerang Iblis bernaklat. Kalajenging pasir juga telah datang menggunakan kekuatannya untuk mengubah bijakan bernaklat menjadi pasir. Dan dengan begitu, para penguasa monster di pulau ini bertarung bersama untuk mengalahkan bernaklat. Itu adalah pertarungan antar monster yang sangat-sangat luar biasa. Namun, semua serangan para monster itu tidak berpengaruh terhadap Iblis bernaklat. Dan pada saat itulah, bernaklat yakin bahwa dia adalah yang terkuat di sini. Bernaklat berkata, aku akan memangsa kalian semua. Bernaklat ini telah menjadi kelas Demon Lord dan bahkan dia lebih kuat dari klon Mos yang ada di sini. Situasi saat ini telah menjadi sangat berbahaya. Jika ini dibiarkan, para monster dan semua orang akan mati di sini. Dan pada akhirnya, Satoru kemudian berjalan menuju garis depan dan memanggil Mos untuk menyembuhkan monster yang terluka setelah melawan Iblis itu. Di hadapan semua orang, Satoru juga memanggil Laplace dan Tear untuk datang sekarang juga. Dan seketika itu juga, Laplace dan Tear muncul di hadapan Satoru dan berlutut di hadapannya. Para siswa yang melihat ini sangat terkejut sekali gitu, Pak. Perompak yang menculik semua orang kini berlutut di hadapan Satoru. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe dan cukup ya guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton!